Semoga Tuhan yang mahalisah untuk menyertai bangsa dan negara Indonesia. Muncul video Asusila saat deklarasi pernyataan sikap terkait pemilu 2024 yang digelar Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung, ITB, Senin, 5 Februari 2024. Video Asusila di deklarasi ITB itu muncul dari salah satu peserta di Zoom meeting. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta secara hybrid. Oknum peserta tersebut menampilkan video tak senonoh di layar Zoom meeting di acara yang bertajuk mencegah kemunduran demokrasi malu menjadi bangsa, itu. Peristiwa itu kemudian tersebar di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial X atau Twitter di akun ITBES. Perwakilan Guru Besar ITB, Daryono Hadi Cahyono mengatakan tidak mengetahui identitas dari akun yang menampilkan video porno tersebut. Pasalnya, kegiatan ini via daring dan terbuka untuk umum. Diduga, oknum tersebut secara sengaja menampilkan video tak senonoh untuk merusak kegiatan deklarasi, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang senang apa yang kami lakukan ini. Pertama, kegiatan ini. Baik, Pak Ibu, silakan berbicara kegiatan deklarasi. Masih-masih. Dari, peduli demokrasi berintegritas. Mencegah kemunduran demokrasi. Dengan nama Tuhan yang mahal mengetahui dan membebiasan. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amantemen keempat Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002. Yakni, berlandaskan cita-cita leluh untuk memujukkan pemerintahan yang bersih dan berpercaya. Masyarakat, adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjamin yang akan kerasi manusia dan terangkarnya hankan dan pangkabat bangsa Indonesia. Pemilihan Presiden atau BPRES 2024 sejatinya merupakan memujuk dari berfungsinya nilai-nilai demokrasi, yaitu pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Satu, mendukung mobil pres yang jujur, adil, dan damai, serta menjunjung akasasi setiap memenuhi. Dua, mendukung pemimpin sebagai negarawan, serta menjalankan aturan, aturan, dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Tiga, mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas-asas kekuatanan, manusiaan, persatuan, rakyat, dan keadilan. Empat, mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung tinggi kapital dan non-paktisan dalam proses demokrasi yang berani di atas luar melombong dan berlombong. Terima kasih.